Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak UMI Belajar kembali bersama UMI Putri Angriani SPD Dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 Apa kabar anak-anak UMI hari ini? Semoga semakin semangat ya Meskipun pembelajaran kita hanya dalam jaringan atau daring Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah dipahami Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini Yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN Setelah pembelajaran ini Kamu diharapkan mampu menjelaskan Pertama, makna kerjasama Kedua, bentuk-bentuk kerjasama Ketiga, upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN Hubungan antar negara ASEAN Semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda Dari tiap-tiap negara anggota Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya Menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara Ataupun dengan dunia internasional Organisasi internasional kemudian dibentuk Guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kerjasama Yaitu A. Faktor pendorong 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis B. Faktor penghambat 1. Perbedaan ideologi 2. Konflik dan peperangan 3. Kebijakan protektif 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara Bentuk-bentuk kerjasama A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah Perluasan kesempatan kerja serta pembayaran atau upah yang wajar 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan 4. Pengembangan sumber daya manusia 5. Peningkatan kesejahteraan 6. Program peningkatan kesehatan 7. Pertukaran budaya dan seni Juga festival film ASEAN 8. Penanda tanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games B. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara 5. Kerjasama pemberantasan terorisme 6. Perdagangan obat terlarang 7. Pencucian uang penyeludupan 8. Perdagangan sejata ringan dan manusia 8. Bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antarparlemen C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah 1. ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu, 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teachers Profesionalist for Quality Education and Humanity 2. Penawaran beasiswa pendidikan 3. Pemanfaatan beasiswa untuk belajar di universitas yang terdapat di negara-negara ASEAN Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN Dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan 3 pilar tersebut yaitu Kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain Kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling menghormati, dan kesetia kawanan sosial Serta dinamis dalam menjalin kerjasama Demikian pembelajaran kita hari ini Untuk anak-anak Umi Sudah tahu kan apa makna dari kerjasama Bentuk-bentuk kerjasama Serta upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN Nah, Umi tutup pembelajaran kita hari ini dengan Wabilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh